Halo adik-adik semua, salam cinta baca. Perkenalkan nama kakak Kak Uliya. Hari ini adik-adik semua akan mendengarkan cerita yang menarik. Yang berjudul, Lala mendengarkan nasihat yang ditulis Erlina Ayu dan diterbitkan oleh Big Kids. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk duduk yang manis dan simak ceritanya yang baik-baik ya. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyalak. Ah sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas selalu lama. Ibu mengingatkan. Uh ibu cenewek. Geruti Lala dalam hati. Wah kira-kira kenapa ya kita tidak boleh berdiri di lama-lama di depan kipas angin? Kamu tahu jawabannya? Kita lanjut yuk kisahnya. Aha, apa ya yang dilihat Lala? Coba apa? Betul. Es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Apalagi kalau adik-adik semua memakan es krimnya saat cuaca sedang hari. Aku makanan yang banyak ah, kata Lala. Tiba-tiba ayah berkata. Sejikit saja ya, tak ada otenggorokan Lala kan harus saja sembuh. Lala? Oh, lagi-lagi tidak boleh. Geruti Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengar lah. Malam harinya penggorokan lala sakit Rasanya seperti petusuk duri Lala mulai menangis Kira-kira kenapa ya lala bisa menangis? Kita cari tahu yuk jawabannya Lala kenapa? Tanya ibu khawatir Rupanya ayah dan ibu mendengar suara tangisan lala Leher lala sakit sekali bu Ujar lala Wah ternyata yang membuat lala menangis Karena lehernya sakit Karena apa ya? Sepertinya lala terkena radang tenggorokan lagi Kata ibu Ayah ambilkan obat ya Ujar ayah dengan sigap Wah ternyata lehernya sakit karena Padang tenggorokan lala kampung lagi nih adik-adik semua Kita lanjut ya kisahnya Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet Mereka menasihati karena sayang kepada lala Coba tadi lala menurut Pasti tidak sakit lagi Ayah, ibu, maaf ya Tadi lala tidak mendengarkan nasihat Ujar lala pelan Lain kali lala tidak akan seperti itu lagi Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua Taraaa Nah, demikianlah kisah pada buku Lala mendengarkan nasihat Karya Elina Ayu Dan ditebutkan oleh Big Kids Nah, dari kisahnya lala Kita bisa belajar banyak hal loh adik-adik Yang pertama Kita tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan Seperti tadi pada kisah lala Lala terlalu banyak makan es krim Padahal tenggorokannya belum semburuh dari radang Akibatnya lala kembali radang Dan itu yang menyebabkan lala kesakitan Yang kedua Orang tua kita menasihati sesuatu yang baik loh Jadi bukan karena mereka cerewet Tetapi mereka sayang kepada kita Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Yang menarik Salam cinta baca Dadah Dadah